Halo sobat-sobat dimanapun Anda berada kembali lagi jumpa dengan saya Masih tetap di channel pelangi keren Halo sobat-sobat kali ini saya berada di desa KTAN Kecamatan Berarti Kabupaten Gerupukan Nah posisi saat ini saya mendatangin jamasan bendi Jadi disini di desa KTAN sini ada yang namanya bendi yang oleh sesuatu desa dan warga masyarakat dipercaya sebagai benda bertuah dan di jama setiap tahunnya Jadi disini tempat penjamasannya adalah disini Sobat-sobat saya berada di atas ketinggian dari tanah eksisting kurang lebihnya 60 meter nih dari tanah eksisting Tadi saya naik dan disana bendi bendi yang ada disini di jama disitu tuh Disitu terlihat ada sebuah apa namanya sebuah kotak yang terbuat dari corcoran Nah disitu ternyata Namanya sendangnya sini Sendangnya sini jadi bendi itu di jama disitu Lalu Disini adalah tempat Tempat untuk membuka Jadi bendi itu di Apa Disimpan selama satu tahun Terus Setelah itu Setelah tiba-tiba sanya untuk di jamas maka dibuka disini Masyarakat percaya bahwa bendi itu jika Jika Mengeluarkan sesuatu maka masyarakat sini bisa Memberikan suatu arti Menurut Menurut Sesepuh-sesepuh yang ada disini Coba-coba Adalah tempat untuk membuka bendi setelah Satu tahun Dibiarkan Setelah itu Baru di jamas Terima kasih telah menonton! Nah sobat-sobat Selain ada penjamasan bendi tersebut Setelah Prosesi penjamasan dan lain sebagainya disini Biasanya Diadakan hiburan Semacam dangdut dan lain sebagainya Nah Yang kita dengar itu Adalah Tanggapan Sebagai rasa syukur Masyarakat setempat Jadi ada hiburannya Yaitu dangdut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adalah Hmm Nyari Singkapan Habis terima kasih telah menonton! Contoh proses setiap tahun ini mengadakan hal-hal yang sama semua yang bisa lebih diperlukan kecuali 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 bernểing kecuali kecuali ya tidak centemela kecuali mre di jalan kita akan mencoba untuk menanyai siapa yang tahu mengenai Bende oke sobat-sobat kita akan mencoba untuk mencari tahu gimana asal-usul si Bende tersebut dari warga masyarakat setempat oke kita coba untuk mencari orang tua yang mungkin bisa mengerti yang bisa mengerti sejarah dari si Bende itu tersendiri ini adalah pengunjung-pengunjung dari masing-masing desa jadi disini sudah terkenal sekali bahwa Bende itu setiap tahunnya di jamas di jamas dan ada hiburan tertentu dari mana mas dari tiram dari tiram oke sobat-sobat kita cari tahu dari mbahnya ya mbahnya itu itu mbahnya warga sini siapa tahu beliau tahu mengenai sejarah kemudian tersebut kemudian tersebut kemudian kemudian mbah asmanya sinter mbah mbah wakil mbah wakil asli breaki bagi asli breaki ini sejarahnya dos putih mbah Hai kemudian di sini kemudian ada di sini kemudian tempat kita tempat ini tempat ini tempat 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 ini tempat oke benda tersebut sini juga , benda itu saking putih dan benda itu saking putih sekarang ini mungkin dionggapi juga kalau ini betul panjang jiabat betul panjang jiabat dan benda teman jiabat itu sama saya ini saya ingin tahu apakah kami main yang main betul panjang jiabat nah itu Hai ya 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 ini itu sebagai sepatu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya ada yang terima kasih itu terima kasih mantap terima kasih ketemu sehari kembali berarti beton paham Niko penemuannya tahun bintang Oke terus lagi setiap penjamasan itu bulan nopo setiap di jamas ini bulan nopo bulan safar tanggal berarti jamas ini bulan safar terus nipu jemah pun tanggal 6 pun jemah paling tanggal 6 pun jemah paling tanggal 6 tanggal mentengahi sing jamaah Sinten bahanikubah biasanya buatan saat Niki kebiasaan saat Niki sejama Sinten jenengan kewaris berarti jenengan gendere jamas nanti lanikisat Niki eh gongi nopo benda ini ditaruh temputi diteketeng putih diteketeng gedungan sama gedungan aku nopo oh nonton tepatnya piambang oh safar yang sudah mau sendriku kata tempat piambang berarti diteketenggirai tempat piambang terus Niko kabarnya Niko setiap di jamas ini dibuka Niko nonton nopo nopo nonton gini lebeti buatan Maksudnya biasanya berarti di bumi dikatapun dikatapun berangkat ini dikatapun tim ini dikatapun dari Mbak Wakim Matur 11 sangat ini sebenarnya dikatapun dikatapun ngomongin kematuran kembang